Bibi Tian, Dengarkan Aku Ye Chen Feng langsung menyulut darah neneknya, meningkatkan kekuatannya menjadi 15 triliun jin. Dia juga bergabung dengan aspek hati dewa dan kekacauan prima, dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tangannya memunculkan niat dao tertinggi, menghalangi serangan fatal dewa kehidupan secara langsung. N. Aku tidak menyangka kamu bisa memblokir seranganku tanpa menderita luka apapun. Melihat Ye Chen Feng terus-menerus didorong mundur tetapi tidak terluka, dewa kehidupan mengungkapkan ekspresi heran. Namun, dia tidak memperlambat serangannya, terus-menerus memunculkan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyerang Ye Chen Feng. Bibi Tian, kami di sini untuk mengirimkan surat atas nama ayahku. Ye Chen Feng berteriak sambil memblokir serangan dewa kehidupan. Dalam pertempuran sengit, Ye Chen Feng menemukan bahwa dewa kehidupan sebenarnya berada di lingkaran besar alam dewa nihiliti dan samar-samar tidak mampu memblokir serangan ganasnya. Mengirimkan surat, dewa kehidupan dengan dingin mendengus, apakah keluargamu mencoba mempermalukanku lagi? Saat dia berbicara, bila bulan sabit berwarna merah darah muncul di tubuh dewa kehidupan, berkedip-kedip dengan cahaya kehidupan yang menakutkan. Itu seperti bulan sabit yang jatuh ke dunia fana saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Pedang asal universal Merasakan kekuatan destruktif dari pedang bulan sabit, Ye Chen Feng segera memanggil pedang asal universal untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Ledakan Dua artefak dewa nihiliti yang besar bertabrakan, seketika menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang meratakan ruang dalam radius 1 mil, benar-benar membuat marah dewa kehidupan. Sial, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pemandangan di luar lembah kehidupan telah menghabiskan banyak usaha bagi dewa kehidupan. Sekarang setelah dihancurkan, dewa kehidupan menjadi gila. Dia hanya ingin memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian. Bibitian, ibuku berkata bahwa dia bersedia menerimamu dan membiarkanmu bersama ayahku. Menahan serangan seperti badai dewa kehidupan, Ye Chen Feng terus berteriak saat tekanan pada dirinya meningkat. Siapa peduli, dewa kehidupan tidak tergerak, tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng sama sekali. Huh, ayah, apa yang terjadi antara aku dan dewa kehidupan saat itu? Melihat dewa kehidupan tidak mempercayainya sama sekali, Ye Chen Feng merasa sedikit tidak berdaya. Mingar, apakah kamu butuh bantuan? Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari gunung kehidupan. Seorang pria jangkung berjubah putih dengan tombak perak di tangannya tiba-tiba muncul. Dia memiliki satu kaki di alam dewa kosong yang sempurna. Dia tampak seperti seekor naga yang muncul entah dari mana. Dia menatap jalan kehidupan ilahi dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Dewa kehidupan dengan dingin menatapnya dan berkata, jelas tidak tertarik padanya. Mingar, jangan terlalu dingin. Kenapa kita tidak membunuhnya dulu, lalu kita bisa ngobrol. Pria berjubah putih itu berkata dengan suara hangat. Dia memegang tombak perak di tangannya dan menyerang Ye Chen Feng. Pertama-tama, Ye Chen Feng bukanlah tandingan dewa kehidupan. Sekarang pria berjubah putih telah bergabung dalam pertempuran, situasi Ye Chen Feng menjadi lebih berbahaya. Di sisi lain, basis budidaya Yue Ye Ming terlalu rendah. Bahkan jika dia memiliki dua artefak dewa kekosongan, dia tidak akan banyak membantu. Dewa Phoenix, keluar dan bantu aku. Tidak dapat menahan serangan ganas dari dua dewa kehidupan, Ye Chen Feng segera memanggil Dewa Phoenix yang telah berkultivasi di alam semesta. Aku tidak mengira kamu akan membawa pembantu. Sepertinya tebakanku benar. Kamu di sini untuk pamer. Merasakan bahwa Dewa Phoenix tidak lebih lemah darinya, Dewa kehidupan menjadi semakin marah dan menyerang dengan lebih ganas. Pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat diprediksi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa bahwa bujukan tidak ada gunanya. Dia hanya bisa membiarkan Dewa Kehidupan membaca surat itu sendiri. Tapi Dewa Kehidupan saat ini sedang marah. Satu-satunya cara untuk membuatnya membaca surat itu adalah dengan menenangkannya atau mengalahkannya dan mengendalikannya. Huh, Demini Chang, aku minta maaf. Ye Chen Feng dengan lembut menghela nafas dan mengirimkan suaranya, Dewa Phoenix, aku akan menyerahkan Dewa Kehidupan kepadamu. Lakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Aku akan berurusan dengan ahli ras ilahi yang menyebalkan ini. Oke. Dewa Phoenix mengangguk. Api Dewa Phoenix langsung menyala. Dia memanggil lonceng ilahi kaisar iblis dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Kehidupan yang menakutkan. Bocah manusia, aku tidak tahu motifmu yang sebenarnya datang ke sini, tapi kamu telah membuat marah istriku. Kamu pasti mati. Pria berjubah putih itu memegang tombak perak dan menyerang Ye Chen Feng seperti naga yang berenang. Dia sepenuhnya menekan serangannya dan ingin membunuhnya. Huff, kamu pikir kamu bisa melakukannya. Meskipun kekuatan pria berjubah putih itu tidak biasa dan dia hanya selangkah lagi dari tahap Dewa Kekosongan Besar, Ye Chen Feng dapat dengan mudah mengalahkannya dengan dua domainnya. Domain Kekacauan, Domain Pedang Dengan pemikiran, Ye Chen Feng mengembangkan dua domain dan langsung menyelimuti pria berjubah putih itu, memobilisasi kekuatan domain yang kuat untuk menyerangnya. Mem, Domain Ganda Menghadapi serangan ganda dari Domain Kekacauan dan Domain Pedang, pria berjubah putih itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng telah memadatkan dua domain. Terlebih lagi, kekuatan domain Kekacauan berada di luar imajinasi pria berjubah putih itu. Menahan tekanan hampir 100 triliun jin, serangan pria berjubah putih itu sangat terpengaruh. Pedang tak bertuhan Pria berjubah putih itu menyalakan kekuatan garis keturunannya, ingin dengan paksa mengobrak abrik dua domain tersebut. Namun, pedang asal segudang memancarkan serangkaian tanda dewa yang mendalam saat menembusnya. Pedang tak bertuhan yang mengerikan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa saat menusuk ke arah dada pria berjubah putih itu. Saat pedang tak bertuhan menusuk, pria berjubah putih itu membalikkan pergelangan tangannya dan tombak perak itu terangkat seperti naga banjir. Dia mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat untuk menahan serangan pedang tak bertuhan. Tidak baik. Saat pria berjubah putih itu membalas serangan Ye Chen Feng, dia tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya dan secara naluriah ingin menghindar. Namun, Ye Chen Feng telah meningkatkan aliran waktu sebanyak 50 kali lipat, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng, yang telah menggabungkan kekuatan domain ganda, mendarat di tubuh pria berjubah putih itu. Kekuatan mengerikan itu menerobos pertahanan pria berjubah putih itu dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Domain surga. Setelah mengalami teror domain ganda, pria berjubah putih itu tidak segan-segan membuka domain surganya dan menetralisir pengaruh domain ganda tersebut. Domain surga dikenal sebagai domain puncak di dunia dewa kekosongan. Namun, ia tidak dapat menahan penindasan terhadap domain ganda. Retakan kecil muncul di permukaan domain surga. Bentuk iblis surgawi, kekosongan langit dan bumi. Saat domain surga hancur, pria berjubah putih itu berubah menjadi bentuk iblis surgawi terkuat dan menggabungkan kekuatan domain surga untuk meluncurkan serangan yang tak terkalahkan. Dengan serangan ini, domain ganda Ye Chen Feng langsung retak. Kekuatan mengerikan itu seperti badai yang bisa menghancurkan alam semesta, menyapu Ye Chen Feng. Pedang asal sekte. Kekacauan tanpa batas. Tangan kiri Ye Chen Feng mengeksekusi pedang asal sekte dan tangan kanannya mengeksekusi kekacauan tanpa batas. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi dua kemampuan ilahi tertinggi untuk menghadapi serangan itu. Tiga kemampuan ilahi tertinggi saling bertabrakan dan kekuatan ledakannya mempercepat keruntuhan domain ganda. Di saat yang sama, hal itu juga menyperburuk luka pria berjubah putih itu. Pemusnahan para dewa, kesengsaraan para dewa. Sementara pria berjubah putih mengandalkan kartu trufnya yang kuat untuk bertahan melawan kekuatan rebound yang menghancurkan bumi, Ye Chen Feng menggabungkan dua domain yang hancur dan mengeksekusi serangan terkuat yang dia ketahui saat ini. Dengan satu serangan, sajak daois yang tak tertandingi meletus. Kekuatan pembunuh dewa yang mengerikan tidak dapat dihentikan. Semuanya dimusnahkan, dan bahkan ruang angkasa dihancurkan oleh serangan ini. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Itu langsung menyelimuti pria berjubah putih yang ekspresinya berubah drastis. Itu dengan heboh menghancurkan tubuhnya dan mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya. Pria berjubah putih itu bukan tandingan Ye Chen Feng. Dia terluka oleh kemampuan ilahi tertinggi berturut-turut yang dieksekusi oleh Ye Chen Feng. Pertarungan antara dewa Phoenix dan dewa kehidupan juga telah mencapai klimaksnya. Kedua ahli tahap kesempurnaan dewa kekosongan itu benar-benar marah. Mereka terus-menerus melakukan gerakan membunuh seperti kilat. Pertarungan sengit tersebut menyebabkan ruang di luar lembah kehidupan hancur berkeping-keping. 2102. Darah abadi, nyalakan. Pria berjubah putih itu tidak menyangka Ye Chen Feng bisa melukainya. Dia dengan tegas menyalakan darah abadi yang kuat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia kemudian memanggil logam suci sepanjang 3 meter yang tidak memiliki tanda dan mengalir dengan pancaran 5 warna. Dia mengeksekusi keterampilan super tertinggi suku langit ilahi dan melambaikannya seperti pilar surgawi saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ye Chen Feng. Logam Ilahi Melihat senjata pria berjubah putih itu, mata Ye Chen Feng langsung berbinar. Dia menyadari bahwa logam suci di tangan pria berjubah putih itu belum dimurnikan dan tidak ada tanda di atasnya. Itu berada dalam kondisi paling primitif. Jika dia bisa mendapatkannya dan memurnikannya menjadi pedang asal universal, itu akan meningkatkan kekuatan pedang asal universal secara signifikan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan pedang asal universal ke puncak artefak dewa kekosongan. Teknik langit ilahi, 100 senjata pertempuran langit ilahi Pria berjubah putih itu meraung saat dia mengeksekusi teknik langit ilahi hingga mencapai puncaknya. Dia mengendalikan dao inten yang menyembur keluar dari tubuhnya untuk membentuk berbagai senjata ilahi yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Pria berjubah putih itu memiliki satu kaki di lingkaran besar alam Dewa Nihiliti, dan kecakapan bertarungnya sangat menakutkan. Setiap senjata ilahi yang dia ciptakan sama kuatnya dengan artefak leluhur puncak. Bahkan Dewa Nihiliti tahap akhir tidak akan mampu menahan serangan ratusan senjata ilahi dari ratusan pertempuran pada saat yang bersamaan. Wilayah kekacauan, hancurkan. Merasakan kekuatan mengerikan dari senjata ilahi yang terbang ke arahnya, Ye Chen Feng segera membuka wilayah kekacauannya yang kuat. Dia mengendalikan kekuatan hampir seratus miliar jin dan terus-menerus menghancurkan senjata ilahi. Serangan yang menghancurkan langit. Senjata pertempuran seratus dewa dikendalikan oleh wilayah Great Desolate. Pria berjubah putih itu melompat tinggi ke udara. Seluruh tubuhnya menyatu dengan logam suci yang tidak rata di tangannya. Dia memangkas serangan yang bisa menembus langit dan membombardir Ye Chen Feng. Wilayah kekacauan, gabungkan ke dalam tubuhku. Menghadapi serangan yang pasti membunuh ini, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia menggabungkan wilayah kekacauan ke dalam tubuhnya dan menghadapi serangan dengan pedang asal universal. Kaca. Ye Chen Feng mengayunkan miriat origin sword seolah-olah dia sedang mengayunkan segunung pedang yang mengjulang tinggi. Dia menerobos serangan menghancurkan langit milik pria berjubah putih itu dengan satu serangan dan menusuk ke arah pria berjubah putih itu tanpa kehilangan momentum apapun. Deng dengungan-dengungan. Ketika pedang asal segudang dan logam dewa bertabrakan di udara, kekuatan yang dihasilkan menyebabkan seluruh ruang runtuh. Kekuatan yang luar biasa. Mengambil serangan langsung dari miriat origin sword, pria berjubah putih itu bisa dengan jelas merasakan teror serangan pedang Ye Chen Feng. Wilayah keos menembus lengan pria berjubah putih itu, menghancurkan kekuatan dewa di lengannya dan mencabik-cabik kulit dan dagingnya. Darah dalam jumlah besar mengalir tak terkendali. Void Dewa Pedang Jiwa, tebas. Ye Chen Feng dan pria berjubah putih tidak memberi jalan satu sama lain di udara. Saat mereka bertarung dengan sengit, jiwa pedang dewa nihiliti terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan saat itu membentuk busur pedang berbentuk bulan sabit yang tak terkalahkan dan menebas ke arah kepala pria berjubah putih itu. Tidak baik. Pria berjubah putih itu tidak menyangka Ye Chen Feng mampu memadatkan jiwa pedang dewa kekosongan yang paling menakutkan. Dia buru-buru mengerahkan dao intennya yang kuat untuk membela diri. Tinju Dewa Transformasi 3000. Memanfaatkan kesempatan ketika pria berjubah putih itu terganggu untuk membela diri melawan jiwa pedang dewa nihiliti, Ye Chen Feng segera mengubah gerakannya dan meledakan 3000 Tinju Dewa tak terkalahkan dari jarak dekat ke arah tubuh pria berjubah putih itu. Puff puff puff. Menghadapi serangan Ye Chen Feng yang tak ada habisnya dan terhubung dengan baik, pria berjubah putih itu tidak bisa membela diri. Dia ditelan oleh 3000 Tinju Dewa Transformasi seperti hujan meteor dan tubuh fisiknya mengalami pukulan fatal. Bam! Pada akhirnya, dia tidak bisa mempertahankan diri dari serangan fatal 3000 Tinju Dewa Transformasi dan tubuhnya meledak. Darah abadi, perbaiki. Ketika tubuh fisiknya hancur, pria berjubah putih itu segera membakar darah abadi miliknya dan memperbaiki tubuhnya yang rusak dengan cepat. Pada saat ini, Chaos Celestial laksana keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan memanjangkan puluhan ribu akar lima warna. Mereka menembus tubuh fisik pria berjubah putih yang sedang diperbaiki dengan cepat dan melahap kekuatan dewa di tubuhnya dengan gila-gilaan. Chaos Divine Wood, jadi itu kamu. Meskipun pria berjubah putih itu belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya, dia pernah mendengar tentang Chaos Divine Wood. Setelah dilahap oleh Chaos Divine Wood, dia langsung menebak identitas Ye Chen Feng. Dia mengaktifkan energi kuat di tubuhnya dan terus-menerus menghancurkan akar lima warna. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Merasakan bahwa akar lima warna dari Chaos Divine Wood sedang dihancurkan oleh pria berjubah putih, Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya dan terus menyerang pria berjubah putih itu dengan ganas. Karena pria berjubah putih telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk menghancurkan akar lima warna, dia tidak punya waktu untuk fokus menyerang Ye Chen Feng. Dalam sekejap, dia berada dalam posisi pasif mutlak. Serangannya ditekan oleh Ye Chen Feng dan luka-lukanya semakin parah. Saat Ye Chen Feng menekan serangan pria berjubah putih itu, Dewa Phoenix, yang telah berubah menjadi bentuk pertempurannya, menjerit panjang. Dia mengaktifkan lonceng ilahi Raja Iblis untuk menyerang Dewa Kehidupan secara terus-menerus. Di bawah serangan terus-menerus dari lonceng ilahi Raja Iblis, bahkan Dewa Kehidupan, yang berada pada kesempurnaan agung alam Dewa Nihiliti, tidak dapat menahannya lagi. Darah di tubuhnya bergolak hebat dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Meski lukanya semakin parah, Dewa Kehidupan tidak memperlambat serangannya. Tubuh anggunnya terus-menerus memancarkan cahaya kehidupan, dengan cepat menyembuhkan luka fisiknya saat dia melawan Dewa Phoenix dengan seluruh kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, mereka berempat menggunakan semua keahlian mereka dan bertarung sengit selama dua hari dua malam. Karena Ye Chen Feng memiliki tubuh sunyi, tubuh fisiknya telah mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Selain darah primordial, dia tidak merasa lelah sama sekali setelah dua hari dua malam pertarungan sengit. Di sisi lain, luka pria berjubah putih itu semakin parah. Akar lima warna dari Chaos Divine Wood bahkan menembus tubuhnya dan terus-menerus memutus vitalitasnya. Dewa Phoenix juga memperoleh keunggulan absolut dalam pertarungan sengit dua hari dua malam ini. Itu benar-benar menekan Dewa Kehidupan dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Dia dikelilingi oleh bahaya. Tubuh Iblis, langit dan bumi kembali. Merasakan bahwa akar lima warna yang sangat kuat akan menembus Dowwil Origin miliknya, pria berjubah putih itu mengamuk. Dia menggunakan langkah terakhirnya dengan segala cara dan meledakkan tubuh Godfine miliknya. Dia ingin menggunakan kekuatan ledakan Godfine yang kuat untuk menghancurkan akar lima warna yang telah menembus tubuhnya. 3000 tinju pengubah dewa. Ketika pria berjubah putih menggunakan Heaven and Earth Return untuk melancarkan serangannya yang paling fatal, Ye Chen Feng langsung melepaskan 3000 tinju penghancur dewa yang membombardir tubuh pria berjubah putih yang meledak dan melemahkan serangan fatal dari Heaven and Earth Return itu semaksimal mungkin. Ledakan. Seluruh ruangan menjadi hampa, dan sejumlah besar akar lima warna hancur. Namun, pria berjubah putih itu meremehkan teror dari Chaos Divine Wood. Kembalinya langit dan bumi tidak melukai kayu ilahi kekacauan dan benar-benar menghancurkan akar lima warna. Di sisi lain, 3000 tinju transformasi dewa milik Ye Chen Feng memberinya pukulan fatal. Di ruang kosong, Chaos Divine Wood terus berkembang. Kanopi lima warnanya bergoyang saat melepaskan cahaya lima elemen kekacauan. Itu dengan kuat menekan tubuh pria berjubah putih yang meledak dan menyerang jiwa dan akar kehidupannya. Tian Ming, selamatkan aku. Karena gagal menggunakan kembalinya langit dan bumi dan nyawanya tergantung pada seutas benang, pria berjubah putih itu segera memohon bantuan kepada dewa kehidupan. Namun, dewa kehidupan ditekan oleh serangan ganas dewa Phoenix dan tidak bisa menyelamatkannya. Perlahan-lahan, luka pria berjubah putih itu menjadi semakin parah, dan daya tahannya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia ditekan sampai mati oleh Chaos Divine Wood. Mengumpulkan Setelah membunuh pria berjubah putih, Ye Chen Feng menyingkirkan logam ilahi sepanjang tiga meter dan mengalihkan pandangannya ke dewa kehidupan, yang berada dalam keadaan yang agak menyedihkan. Bibitian, ini surat dari ayahku. Terserah kamu mau membacanya atau tidak. Setelah membunuh pria berjubah putih, Ye Chen Feng mengeluarkan surat itu dan melemparkannya ke dewa kehidupan, yang ekspresinya tidak sedap dipandang. Dewa Phoenix, Ye Ming, ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di luar lembah kehidupan. Dia pergi bersama Dewa Phoenix dan Yue Ye Ming. 2.103 Cheng Feng, apakah kita akan pergi begitu saja? Dewa Phoenix mengetahui pentingnya Dewa Kehidupan. Jika dia tidak bisa meminta bantuan Dewa Kehidupan, maka Yue Ni Chang akan berada dalam bahaya. Huh, aku merasa dia punya prasangka buruk terhadap orangtuaku. Mustahil meyakinkan mereka. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Biarkan dia. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan terbang menuju pinggiran Gunung Kehidupan bersama Dewa Phoenix dan Yue Ye Ming yang marah. Ketika mereka bertiga melewati hutan lebat dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di tepi Gunung Kehidupan, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan lebih dari 10 aura kuat di tepi Gunung Kehidupan, menyegel ruang di sekitar Gunung Kehidupan. Orang-orang dari surga. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, membentuk senyuman dingin. Setelah pertempuran di Istana Yuhua, Ye Chen Feng secara resmi berselisih dengan surga. Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi telah dihancurkan oleh Ye Chen Feng, jadi Ye Chen Feng tidak lagi perlu khawatir. Dalam menghadapi provokasi surga, Ye Chen Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Chen Feng, itu sebenarnya kamu. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya terbang di atas Gunung Kehidupan, mereka segera dikenali. Bunga Virides Chen Dewa Virtual Melihat wanita gaga berani yang mengenakan baju besi zamrut dan memegang pedang panjang zamrut, Ye Chen Feng mengenalinya sekilas. Dia adalah bunga virides Chen Dewa Virtual yang pernah dia lawan sebelumnya. Namun, ketika dia melihatnya lagi, dia telah menembus level Dewa Virtual tingkat menengah. Sepertinya kau lah yang membunuh Bai Tiandu dan yang lainnya. Memikirkan kekuatan tempur Ye Chen Feng, Dewa Virtual Bunga Virides Chen memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi serius. Jelas, dia sedikit waspada dengan kekuatan tempur Ye Chen Feng yang menakutkan. Benar, akulah yang membunuh Bai Tiandu dan yang lainnya. Ye Chen Feng menganggup dan mengakui dengan gembira. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, datanglah padaku. Ye Chen Feng, aku akui kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika melawan klan Tianku. Dewa Bunga Azure tidak hanya mengenali Ye Chen Feng, tapi dia juga mengenali Dewa Phoenix. Mengetahui betapa menakutkannya mereka, dia tidak berani bertarung dengan mereka sama sekali. Dia meninggalkan beberapa kata-kata ancaman sebelum pergi. Karena kamu di sini, jangan pergi. Adapun nasibku, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh klan surgawimu. Kata Ye Chen Feng dengan aura pembunuh saat dia memblokir Dewa Bunga Biru Brongga dan yang lainnya yang bersiap untuk pergi. Ye Chen Feng, aku memperingatkanmu. Dewa Gurun Langit ada di pegunungan kehidupan, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Dewa Kehidupan. Jika kamu berani menyakiti kami, aku jamin Dewa Gurun Langit akan membunuh kamu untuk melampiaskan amarahnya. Menghadapi ancaman kematian, Bunga Biru Dewa Holau segera menggunakan Dewa Gurun Langit untuk menekan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Dewa Gurun Langit, jika Anda berbicara tentang pemilik Godly Metal, maka saya sudah membunuhnya. Ye Chen Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Apa, kamu membunuh Dewa Gurun Langit? Mata Dewa Holau Bunga Biru melebar saat dia berkata dengan tidak percaya, jika kamu membunuh Dewa Gurun Langit, mengapa Dewa Kehidupan membiarkanmu pergi? Apa hubungan hidup dan mati Dewa Gurun Langit denganku? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Dewa Kehidupan, yang mengenakan gaun merah panjang dan tampak seperti buah persik matang, memancarkan persona dewasa, muncul di luar pegunungan kehidupan. Dewa Tian Ming. Bunga Biru Dewa Holau sangat gembira saat melihat Dewa Kehidupan yang tiba-tiba muncul. Dewa Kehidupan sama dengan mereka. Mereka berdua berasal dari klan surgawi. Jika Dewa Kehidupan bersedia mendukung mereka, maka akan sangat sulit bagi Ye Chen Feng untuk membunuh mereka. Bibi Tian, kamu sudah membaca surat yang diberikan orang tuaku padamu. Bagaimana menurutmu? Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia bertanya dengan lembut. Apakah surat ini benar-benar ditulis oleh Wu Ji dan Yao Tian? Dewa Kehidupan bertanya dengan curiga sambil menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara. Bibi Tian, tulisan tangannya bisa dipalsukan, tapi rima kata-katanya tidak bisa dipalsukan. Saya rasa Anda sudah memastikan keaslian surat ini. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, kamu bisa kembali bersamaku. Aku pikir orang tuaku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Baiklah, aku ikut denganmu. Dewa Kehidupan menggigit bibirnya dengan lembut dan akhirnya mengambil keputusan. Dewa Tian Ming, kamu. Bunga biru dewa berongga dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar percakapan antara Ye Chen Feng dan Dewa Kehidupan. Hati mereka dipenuhi kepanikan. Jika Dewa Kehidupan tidak mendukung mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Saya bukan lagi anggota klan surgawi. Dewa Kehidupan berkata dengan dingin, aku juga tidak akan membantumu. Ayo pergi. Dewa Kehidupan baru saja berbicara ketika Dewa Kehidupan dan yang lainnya segera terbang ke kejauhan. Namun, saat mereka terbang, jiwa pedang Dewa Kekosongan terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan menghantam mereka seperti sambaran petir. Ceritan kesakitan terdengar, dan dalam sekejap mata, jiwa pedang Dewa Kekosongan menghancurkan sepuluh ahli alam leluhur klan surgawi, hanya menyisakan bunga biru Dewa Kekosongan tingkat menengah. Dewa Takdir Surgawi, tolong selamatkan hidupku demi persahabatan kita. Kekuatan tempur Ye Chen Feng berada di luar imajinasi. Saat Dewa Phoenix mencegat bunga biru, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Dewa Kehidupan. Huh, dia bukan orang jahat. Kenapa kamu tidak melepaskannya saja? kata Dewa Kehidupan sambil menghela nafas pelan. Baiklah, karena Bibitian telah berbicara, kami akan mengampuni nyawanya. Meskipun kekuatan tempur bunga biru sangat mengesankan, dalam perang para Dewa, sosok perkasa seperti dia hanya bisa dianggap sebagai umpan meriam. Ye Chen Feng tidak membunuhnya dan membiarkannya pergi. Ayo kembali. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak tinggal lama di luar gunung kehidupan. Mereka segera pergi dan menuju tempat tinggal sementara yang mereka bangun di luar reruntuhan istana kenaikan. Minger, kamu di sini. Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang kembali ke reruntuhan istana kenaikan. Ketika mereka tiba di kediaman yang dibentuk oleh artefak leluhur, sebuah suara pelan memasuki telinga Dewa Kehidupan. Mendengar suara ini, Dewa Kehidupan merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tampak sangat emosional. Saat berikutnya, sosok Ye Wu Ji muncul di hadapannya. Melihat sosok yang dia rindukan siang dan malam dan hanya bisa dilihatnya dalam ingatannya, Dewa Kehidupan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dua aliran air mata panas jatuh dari sudut matanya, membasahi wajah cantiknya. Saat Dewa Kehidupan hendak melemparkan dirinya ke pelukan Ye Wu Ji, sosok Sen Yaotian muncul dan menghentikannya. Minger, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan. Sen Yaotian memperlihatkan senyuman ramah saat dia melihat ke arah Dewa Kehidupan, yang wajahnya berlinang air mata, dan berkata dengan lembut. Iya, kita tidak akan pernah berpisah satu sama lain. Ye Wu Ji menganggup dan berkata dengan tegas. Terima kasih, suster Yaotian. Mendengar kata-kata Sen Yaotian, Dewa Kehidupan menghilangkan kekhawatirannya sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Wu Ji memanggil enam jalan kecil dan memasukkan Sen Yaotian dan Dewa Kehidupan ke dalamnya. Kakek sangat luar biasa. Aku ingin menjadi seperti kakek dan ayah di masa depan dan menemukan sekelompok wanita cantik. Yue Ye Ming berkata dengan iri. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang kembali ke kediaman yang dibentuk oleh artefak leluhur, Dewa Naga Leluhur dengan jubah abu-abu gelap muncul. Melihat Dewa Naga Leluhur lagi, Ye Chen Feng merasakan kekuatan hidup yang kuat dari tubuhnya. Dia juga mencium sedikit tekanan. Tekanan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual. Jelas sekali, Dewa Naga Leluhur telah berhasil melangkah ke puncak alam Roh Hampa. Cheng Feng, Lelaki tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan keluargamu kepada aku. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, Lelaki tua ini pasti akan membantu. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ye Chen Feng telah memberi Dewa Naga Leluhur kesempatan hidup baru. Tanpa mereka, tidak akan ada Dewa Naga Leluhur saat ini. Senior, kamu terlalu baik. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya muncul di kediaman. Melihat Sen Yaotian dan Dewa Kehidupan berbicara dan tertawa, Ye Chen Feng tahu bahwa ayahnya telah merawat mereka. Ming'er, aku akan menyerahkan menantu perempuanku di tanganmu. Ye Wu Ji membawa Dewa Kehidupan ke Yueni Chang, yang sedang berbaring di atas batu giyok lembut dan berbisik pelan. 2.104 Cheng Feng, aku akan memberimu misi. Pergi ke Gunung Iblis di Alam Iblis dan ekstrak asal usul Devoring dari suku Iblis Devoring. Ye Wu Ji memanggil Ye Chen Feng ke sisinya saat Dewa Kehidupan memperbaiki jiwa kehidupan Yueni Chang. Ekstrak asal usul pemakan dari suku Iblis pemakan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang suku Iblis pemakan di Alam Dewa Virtual. Setelah penelitianku selama beberapa hari terakhir, Tai Yi telah meninggalkan trik rahasia di otak pemakan dewa. Dengan trik rahasia ini, dia bisa langsung mengendalikanmu dan semua orang yang dikendalikan oleh otak pemakan dewa. Ye Wu Ji berkata, jika kamu ingin memecahkan trik rahasianya, kamu harus menggunakan asal Devoring. Ibumu dan aku harus pergi ke suku Ilahi untuk mengambil asal kehidupan dari suku Ilahi dan mencuri beberapa benda suci untuk memurnikan ramuan. Kami tidak bisa pergi ke Alam Iblis bersamamu, tapi aku akan mendapatkan dewa dari Naga Leluhur untuk pergi bersamamu. Dengan kekuatan puncak Dewa Virtual Dewa Naga Leluhur, bahkan sembilan Dewa Iblis dan Dewa Iblis Yama tidak akan mampu melakukan apapun. Baiklah, aku akan pergi ke Alam Iblis sekarang. Otak pemakan dewa sangat membantu Ye Chen Feng. Dia tidak bersedia mengembalikan otak pemakan dewa kepada Tai Yi. Tidak, sekarang bukan waktunya. Ye Wu Ji menggelengkan kepalanya. Tunggu sampai kamu berhasil menembus dewa virtual tingkat menengah. Cheng Feng, Minger, ikut aku. Dengan itu, Ye Wu Ji memimpin Ye Chen Feng dan putranya ke Jalan Enam Kecil. Energi asal yang sangat kaya. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng dan putranya memasuki Jalan Enam Kecil. Mereka terkejut saat merasakan energi asal yang memenuhi ruang. Enam jalan kecil mengandung energi asal dari klan dewa, surga, manusia, iblis, kuno, dan monster. Ketika enam asal digabungkan, enam jalan kecil dapat melepaskan kekuatan yang melampaui senjata dewa virtual. Ye Wu Ji menjelaskan dari samping, yang akan kubawa padamu sekarang adalah sumber ilahi yang paling kuat dari enam jalan kecil. Setengah dari sumber energi lima elemen ditekan di sana. Meminjam sumber energi lima elemen akan cukup untukmu untuk menerobos ke tahap tengah alam dewa kekosongan dan bagi Ming, R untuk menerobos ke alam leluhur bintang enam. Ngomong-ngomong, Ayah, kenapa aku tidak bertemu Penatu Waci kali ini? Ye Chen Feng memikirkan leluhur ciri, yang sudah lama tidak muncul, dan bertanya dengan bingung. Penatu Waci diutus olehku untuk mencari beberapa bahan utama untuk memurnikan pil dewa. Dia akan kembali sebentar lagi, kata Ye Wu Ji. Ayah, pil dewa tingkat berapa yang ingin kamu sempurnakan? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan menyempurnakan tiga kelompok pelet dewa. Kelompok pertama adalah pelet dewa kekosongan tertinggi, kelompok kedua adalah pelet dewa alam, dan kelompok ketiga adalah pelet dewa perebutan surga. Ye Wu Ji berkata, Saat ini, saya hanya mengumpulkan bahan utama untuk pil dewa berongga tertinggi. Saya belum mengumpulkan bahan utama untuk pil transformasi ilahi dan pil ilahi perebutan surga. Pil dewa kekosongan tertinggi, pil dewa penciptaan, pil dewa perebutan surga. Mendengar tiga pil ilahi yang akan dimurnikan Ye Wu Ji, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ye Chen Feng bahkan belum pernah melihat pil dewa kekosongan tertinggi, apalagi pil dewa penciptaan dan pil dewa perebutan surga. Namun, dia bisa membayangkan bahwa jika Ye Wu Ji menyempurnakan pil dewa penciptaan yang legendaris dan pil dewa perebutan surga, hal itu pasti akan mengejutkan seluruh alam dewa kekosongan. Nah, jika kamu ingin menerobos ke tingkat ekstrim alam dewa kekosongan, kamu hanya bisa berharap untuk menggunakan pil dewa perebutan surga. Pil dewa kekosongan tertinggi dan pil dewa penciptaan disempurnakan untukmu, Ni Chang, dan ibumu. Ye Wu Ji menganggup dan berkata, Ayah, aku telah menjarah banyak benda suci pada awalnya, dan aku juga memperoleh beberapa benda suci yang telah lama punah di alam dewa kekosongan dari makam kekacauan. Lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Ye Chen Feng memanggil semua benda ilahi yang dimilikinya. Bunga bodi, buah matahari, ganoderma darah kilin. Melihat benda-benda ilahi yang dipanggil Ye Chen Feng, mata Ye Wu Ji tidak bisa membantu tetapi bersinar. Cheng Feng, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan begitu banyak barang bagus. Ye Wu Ji tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku akan mengambil benda suci ini. Dengan benda-benda suci yang ditemukan Ye Chen Feng, Ye Wu Ji benar-benar yakin bahwa dia dapat mengumpulkan bahan-bahan utama untuk menyempurnakan pil dewa penciptaan dan pil dewa perebutan surga. Momo ngomong, aku punya harta lain untukmu. Lihat apakah kamu bisa memahami ultimasi di dalamnya. Ketika Ye Wu Ji membawa Ye Chen Feng dan putranya ke energi asal lima elemen, dia memanggil sepotong besar kayu mati dan meletakkannya di samping energi asal lima elemen. Ini, aturan waktu. Ketika Ye Chen Feng melepaskan jiwanya yang kuat untuk menembus kayu mati, ia menemukan bahwa aturan waktu yang lengkap terukir pada prasasti, termasuk aturan penghentian waktu yang paling misterius. Mem, kayu mati ini dimurnikan dari kayu dewa waktu. Ini berisi aturan waktu yang lengkap. Kamu dan anakmu harus mempelajarinya dengan baik. Jika kamu bisa memahami aturan penghentian waktu, itu akan sangat membantu kamu di masa depan. Tanda seru petik dua, Ye Wu Ji menganggup dan berkata. Terima kasih, kakek. Kalau begitu aku akan mulai. Yue Ye Ming mengetahui misteri aturan waktu. Dia duduk bersila di samping kayu mati dan menyerap lima elemen asal untuk dikembangkan sambil memahami aturan waktu. Cheng Feng, kamu juga harus berkultivasi dengan baik. Cobalah untuk menerobos ke puncak tahap dewa virtual sesegera mungkin. Hanya ketika kamu mencapai tahap ini barulah kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Kata Ye Wu Ji. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk di samping Yue Ye Ming untuk memahami aturan waktu dan menerobos ke tahap dewa virtual menengah. Saat Ye Chen Feng dan Yue Ye Ming berkultivasi di enam jalan kecil, perubahan besar terjadi pada suku ilahi. Banyak kekuatan kuat yang mengandalkan suku ilahi menghilang secara misterius dalam semalam. Namun, kabut darah tebal muncul di istana surga klan langit ilahi, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Untuk sementara waktu, seluruh suku ilahi berada dalam keadaan panik. Banyak kekuatan khawatir bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama dan ingin meninggalkan wilayah suku ilahi. Namun, mereka juga menghilang secara misterius. Asal lima elemen memang kuat. Saya bisa merasakan peluang untuk menerobos begitu cepat. Setelah hampir tiga bulan berkultivasi, Ye Chen Feng menggunakan lima elemen asal yang kuat untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak tahap dewa virtual tingkat rendah. Landasan budidayanya sangat kokoh. Merasa waktunya tepat, Ye Chen Feng mulai menerobos ke tahap dewa virtual menengah. Yue Ye Ming menggunakan lima elemen asal untuk terus menerobos alam. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap daul leluhur bintang lima, dia mencoba yang terbaik untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan menerobos ke tahap daul leluhur bintang enam. Tidak bisa menerobos. Setelah upaya dan upaya berulang kali, Ye Chen Feng menghabiskan hampir sebulan tetapi masih tidak dapat menembus kemacetan. Memahami sulitnya menerobos ke tahap dewa virtual. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia terus melahap asal lima elemen dan mencoba yang terbaik untuk menerobos. Saat dia terus menerus mencoba menerobos dewa virtual tingkat menengah, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi agung ke dalam tubuhnya secara tiba-tiba. Seolah-olah kekuatan ilahi di sekujur tubuhnya telah diledakkan, secara instan menstimulasi potensinya dan memungkinkan dia untuk menghancurkan hambatan kuat pada levelnya dalam sekali jalan. Dengan terpecahkannya kemacetan, kesulitan Ye Chen Feng tiba-tiba menurun drastis. Dalam waktu kurang dari tiga hari, ia berhasil menembus kemacetan yang semakin banyak retakannya. Dia menerobos ke tahap dewa virtual menengah dalam sekali jalan. Kekuatan fisiknya mencapai 15 triliun kilogram, dan kekuatan tempurnya melonjak hampir seratus kali lipat. Fiu, aku akhirnya berhasil menerobos. Aku tidak tahu apakah kekuatan tempurku saat ini, dikombinasikan dengan beberapa kartu truf utama, dapat mengalahkan maha kuasa panggung dewa virtual. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan terbangun dari kultifasinya. Merasakan peningkatan kekuatan tempurnya, dia mengungkapkan senyuman puas dan mencurahkan seluruh energinya untuk memahami aturan ketertiban waktu. 2105. Waktu berhenti. Setelah lebih dari setengah tahun pemahaman, Ye Chen Feng, yang telah bergabung dengan otak pemakan dewa, pada dasarnya telah menguasai aturan ketertiban penghentian waktu. Saat dia mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan, aliran waktu di sekitarnya langsung berhenti. Aku ingin tahu apakah aku bisa menghentikan dewa kekosongan seutuhnya dengan kekuatanku saat ini. Ye Chen Feng baru saja menguasai aturan ketertiban waktu berhenti dan tidak yakin akan kekuatannya. Jika aturan tatanan waktu yang dia kuasai bisa menghentikan dewa kekosongan seutuhnya dalam sekejap, itu akan cukup baginya untuk membunuh dewa kekosongan sepenuhnya. Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Ye Chen Feng terbangun dari kultifasinya. Dia melirik Yueyeming yang sedang menyerap energi asal lima elemen dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam leluhur Tao Bintang 6. Dia tidak mengganggunya dan meninggalkan alam enam jalan melalui gerbang, kembali ke rumah megah. Cheng Feng. Begitu Ye Chen Feng muncul di mansion, sebuah suara yang familiar memasuki telinganya. Kemudian, sosok berwarna merah muda berlari ke arahnya. Ye Chen Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat wajah memikat yang cukup untuk menyihir semua makhluk hidup dan tatapan yang terungkap di mata bunga persik itu. Dia memeluk sosok itu erat-erat, tidak mau berpisah dengannya. Ni Chang, keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Memeluk tubuh lembut Ye Chen Feng berbisik di telinganya. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan Dewa Naga Leluhur meninggalkan mansion dan pergi ke alam iblis melalui lubang cacing yang dibangun oleh istana levitasi. Karena Ye Chen Feng baru saja pulih dari luka-lukanya dan roh kehidupannya masih lemah, Dewa Kehidupan telah meninggalkannya. Dia tidak bisa mengikuti Ye Chen Feng ke alam iblis untuk mengekstraksi energi asal yang memakan. Cheng Feng, ku dengar ayahmu akan menyempurnakan pil penciptaan ilahi. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi pil penciptaan ilahi setelah menyempurnakannya. Kata Dewa Phoenix dengan tatapan penuh kerinduan. Dia telah menyempurnakan Desolation Divine Flame. Meskipun dia telah mencapai lingkaran besar alam Dewa Kekosongan, dia yakin bahwa tanpa peluang besar, dia tidak akan mampu mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Namun, Fortune Divine Palette yang legendaris memiliki efek yang begitu ajaib. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti memiliki kesempatan untuk mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Dewa Phoenix, aku tidak tahu berapa banyak alam dan yang bisa disempurnakan ayahku, tapi jika ada tambahan, aku pasti akan meninggalkan satu untukmu. Ye Chen Feng berjanji. Bagus, kata-katamu sudah cukup. Dewa Phoenix tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum tipis sambil melihat wajah tampan Ye Chen Feng. Alam Dewa Kekosongan terlalu besar, dan istana kenaikan sangat jauh dari dunia iblis. Kelompok tersebut melewati lubang cacing dan melakukan perjalanan selama hampir setengah bulan sebelum mereka memasuki dunia iblis. Aura iblis yang sangat pekat. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya memasuki dunia iblis, mereka segera merasakan ki iblis yang padat melayang di udara dunia iblis. Ki iblis ini dipelihara oleh energi asal klan iblis. Iblis perang? Kamu pasti tahu lokasi gunung setan Seribu Zhang, kan? Ye Chen Feng memanggil iblis perang dari cermin alam semesta dan bertanya. Aku tahu, gunung setan Seribu Zhang adalah wilayah klan iblis pemakan. Klan iblis pemakan adalah klan-klan iblis yang sangat kuno. Mereka jarang muncul di dunia iblis. Namun, kekuatan keseluruhan klan iblis pemakan adalah sangat menakutkan. Sebagai kekuatan tersembunyi dari klan iblis. Iblis perang mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya tentang klan iblis pemakan. Iblis perang? Kamu berasal dari klan iblis mana? Bagaimana kekuatan klan iblis secara keseluruhan? Ye Chen Feng tiba-tiba merasa bahwa dia hanya tahu sedikit tentang klan iblis dan bertanya. Aku berasal dari klan iblis perang. Aku pernah menjadi ketua klan iblis perang. Namun, persaingan dalam klan iblis sangat luar biasa. Aku telah ditekan oleh penguasa manusia selama bertahun-tahun. Aku khawatir hal itu akan terjadi. Tidak banyak orang di klan iblis perang yang tahu tentangku. Iblis perang melanjutkan, klan iblis dibagi menjadi sembilan klan. Jika sembilan klan dikumpulkan bersama, kekuatan keseluruhan klan iblis tidak lebih lemah dari klan surgawi. Namun, klan surgawi memiliki seseorang yang dapat mencapai surga. Itu sebabnya mereka mampu menekan klan iblis. Iblis perang? Harta karun apa yang dimiliki klan iblis perangmu? Ye Chen Feng tidak menyangka klan iblis begitu kuat. Dia sedikit terkejut dan bertanya. Klan iblis perangku sedang menekan asal kayu yang kuat. Selain asal kayu, klan iblis perangku juga menekan sembilan api iblis dunia bawah. Karena dia setia kepada Ye Chen Feng, iblis perang tidak menyembunyikan apapun dan berbicara tanpa syarat. Asal kayu. Mata Ye Chen Feng tiba-tiba berbinar. Dia merasa jika dia membiarkan Chaos Law Idol melahap asal kayu, hal itu mungkin akan mengalami perubahan kualitatif dan memperkuat fondasinya. Namun, Dewa Phoenix sangat tertarik pada sembilan api iblis dunia bawah yang sedang ditekan oleh klan iblis perang. Sepertinya setelah mengekstraksi Devoring Origin, kita perlu melakukan perjalanan ke klan iblis perang. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen Feng mengemudikan kapal perang dan terbang dengan cepat melintasi dunia iblis. Dalam perjalanan ke gunung iblis, Ye Chen Feng menemukan banyak binatang iblis yang kuat di dunia iblis. Dia juga menemukan banyak penggarap iblis yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Saat mereka terbang, Mata Ye Chen Feng yang dalam melihat ke ruang tak berujung dan menemukan bahwa awan di kejauhan berdenyut-denyut berevolusi menjadi berbagai penglihatan. Mungkinkah harta karun muncul? Ye Chen Feng mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit ketertarikan, ayo pergi dan lihat. Menyingkirkan kapal perang, Ye Chen Feng memasukkan Dewa Phoenix dan Dewa Naga Nenek Moyang ke dalam cermin alam semesta. Kemudian, dia membawa iblis perang dan Zilin bersamanya dan terbang untuk memeriksa situasinya. Sepertinya ada penglihatan iblis surgawi di depan kita. Mungkinkah ini reruntuhan klan iblis surgawi? Iblis perang dulunya adalah patriar klan iblis perang. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai klan di dunia iblis. Melihat penglihatan yang terus berubah di ruang angkasa, dia samar-samar menebak asal-usul reruntuhan di depan mereka. Iblis perang? Seberapa kuat klan iblis surgawi? Ye Chen Feng bertanya. Di masa lalu, kekuatan klan iblis surgawi berada di atas klan iblis perang kita. Mereka dikenal sebagai klan iblis keempat. Namun, ku dengar bahwa patriar klan iblis surgawi menyinggung sosok yang kuat dan langsung dimusnahkan olehnya. Pemusnahan klan iblis surgawi membuat khawatir seluruh ras iblis. Delayama pernah keluar untuk membunuh orang itu, tapi dia gagal melakukannya. Rumor mengatakan bahwa setelah klan iblis surgawi dimusnahkan, mereka meninggalkan empat warisan besar. Mungkin reruntuhan di depan kita adalah salah satu reruntuhan klan iblis surgawi. Iblis perang berkata dengan detail. Ayo pergi dan lihat apakah ada harta karun yang bisa diambil. Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jika ada harta karun di reruntuhan, Ye Chen Feng pasti tidak akan menyerahkannya kepada ras iblis. Berhenti, bagian depan sudah disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk. Saat kelompok Ye Chen Feng yang terdiri dari tiga orang mendekati ruang penglihatan, mereka segera dihentikan oleh empat ahli ras iblis yang mengenakan jubah hitam. Mereka memiliki tato totem di pipi kiri dan memegang senjata iblis. Mereka dengan dingin memperingatkan mereka. Huff, tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh wanita tua ini. Zilin dengan dingin mendengus. Tangannya dengan cepat memutar, langsung menjalin delapan lampu jari hitam seperti ular. Mereka menembus ruang dan menusuk ke arah empat ahli ras iblis yang mencegat mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah, 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 engah. Menghadapi serangan cahaya jari Zilin yang terjalin, keempat ahli ras iblis bahkan tidak punya waktu untuk meratap sebelum mereka berubah menjadi empat awan kabut darah dan mati di tempat. Setelah membunuh empat orang, kelompok tiga orang Yechen Feng terbang ke ruang visi tanpa melambat. Kemunculan ketiganya langsung menarik perhatian hampir seratus ahli ras iblis. Beberapa bahkan melirik mereka dengan dingin. 2.106. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh salah satu anggota keluarga Gayangku? Melihat kelompok Yechen Feng yang terdiri dari tiga orang yang tiba-tiba menerobos masuk, seorang lelaki tua leluhur iblis bintang lima berjubah hitam dengan tato kambing iblis di lengan kirinya dan janggut putih perlahan berjalan mendekat. Tubuhnya memancarkan aura kematian yang pekat. Dia adalah lelaki tua fin leluhur bintang lima. Aku membunuhnya. Apakah aku memerlukan alasan untuk melakukannya? Iblis perang, yang menyembunyikan kekuatan aslinya, menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan dominan. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu menjadi gelap ketika dia berkata, Hem. Sepertinya kamu tidak menaruh perhatian pada keluarga Gayangku. Pergilah sejauh yang kamu bisa. Jangan salahkan aku karena memelintir lehermu jika kamu terus berbicara omong kosong. Iblis perang memperingatkan dengan tidak sabar. Baiklah, baiklah. Saya ingin melihat bagaimana Anda. Sebelum lelaki tua berjubah hitam itu menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan kekaburan di depan matanya. Anehnya, iblis perang muncul di hadapannya dan mencengkeram lehernya. Retakan. Suara yang menusuk tulang terdengar. Tangan kanan iblis perang mengerahkan sedikit tenaga dan memutar leher lelaki tua itu di depan banyak pasang mata yang terkejut. Kemudian, iblis perang membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, menelan jiwa lelaki tua berjubah hitam itu ke dalam perutnya. Sangat kuat. Menyaksikan demon perang langsung memelintir leher leluhur fin bintang 5 dan melahap jiwanya, berbagai ahli klan fin terkejut. Cara mereka memandang lelaki tua itu sangat berubah. Apakah orang ini ahli puncak alam leluhur? Banyak orang menebak kekuatan sebenarnya dari iblis perang di dalam hati mereka. Namun, dengan contoh sebelumnya, tidak ada yang berani memprovokasi kelompok Yechenfeng. Mereka diam-diam menerima keberadaan mereka dan menunggu dalam diam hingga penglihatan itu sebelum mereka menghilang. Penglihatan mau solemn berlangsung selama sehari semalam sebelum berangsur-angsur menghilang. Sebuah lubang hitam tak berdasar muncul di depan mata semua orang. Melihat lubang hitam di depan mereka, berbagai ahli klan fin terbang ke dalam lubang hitam tanpa ragu-ragu, ingin memperjuangkan harta karun di lubang hitam. Chengfeng, haruskah kita masuk dan memperjuangkan harta karun di dalamnya? Zilin memandang Yechenfeng, yang berdiri tak bergerak di udara, dan bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Yechenfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, belum terlambat bagi kita untuk masuk setelah mereka melanggar batasan di dalam. Selain Yechenfeng dan dua lainnya, ada empat tokoh kuat lainnya yang berdiri di udara. Mereka tidak terburu-buru memasuki lubang hitam. Meskipun mereka berempat menyembunyikan aura mereka, Yechenfeng merasakan bahwa mereka berempat mungkin adalah dewa virtual tingkat rendah di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa. Yechenfeng diam-diam mengukur mereka berempat. Keempat ahli dewa virtual juga menilai Yechenfeng dan dua lainnya. Ketika mereka merasa bahwa Zilin hanyalah dewa virtual setengah langkah, kemampuan Yechenfeng dan iblis perang setara dengan Zilin, dan mereka kehilangan minat pada mereka. Yechenfeng dan dua lainnya melayang di udara, menunggu dalam keheningan selama lebih dari dua hari. Ketika mereka merasa waktunya tepat, mereka segera membawa Zilin dan iblis perang ke dalam lubang hitam di dalam makam. Melihat bahwa Yechenfeng dan dua lainnya telah memasuki lubang hitam, keempat dewa virtual yang maha kuasa memanggil beberapa bendera leluhur dan menyegel seluruh pintu masuk untuk mencegah siapapun melarikan diri setelah mendapatkan harta karun itu. Karena sebagian besar batasan di makam telah dilanggar, Yechenfeng dan dua lainnya tidak menemui masalah apapun dan tiba di kedalaman makam. Tebakanku benar, ini seharusnya menjadi salah satu tempat warisan iblis surgawi. Mereka bertiga tiba di kuil kegelapan yang dibangun di bawah tanah. Melihat pola kuno yang diukir di dinding kuil, iblis perang hampir yakin bahwa ini adalah reruntuhan iblis surgawi. Berhenti, bagian ini telah ditempati oleh klan gongyang dan klan iblis hantu. Lewati bagian yang lain. Ketika Yechenfeng dan dua lainnya tiba di lorong di tengah-tengah kuil kegelapan, empat leluhur yang maha kuasa segera menghentikan mereka dan berbicara dengan dingin. Minggirlah jika kamu tidak ingin mati. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Iblis perang melotot dan memperingatkan dengan aura pembunuh. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah membunuh leluhur iblis bintang 5. Klan hantu iblis bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Pada saat itu, suara feminin terdengar di lorong itu. Pria setengah langkah menuju alam dewa kosong yang mengenakan jubah merah panjang berjalan keluar dari lorong hitam. Wajahnya diberi bedak ringan, bibirnya dicat merah, dan kuku jarinya hitam panjang. Dia tampak sangat menawan. Dia adalah manusia setengah langkah menuju alam dewa kosong. Dia melirik Yechenfeng dan dua lainnya dan memperingatkan dengan suara feminin. Zilin, yang ini sesuai dengan seleramu. Aku akan membiarkanmu menanganinya. Yechenfeng melirik pria feminin itu dan berkata sambil tersenyum. Pergi ke neraka. Zilin memutar matanya ke arah Yechenfeng dan berkata, Kaulah yang menyukai waria. Kata-kata Zilin menusuk hati pria feminin itu seperti pisau, memicu niat membunuhnya. Dia berteriak dan memanggil cambuk panjang seperti naga. Itu adalah artefak leluhur kelas atas. Lapisan bayangan cambuk terjalin dan menyerang Zilin. Beraninya kamu menyerangku? Aku akan menghajarmu sampai mati, nona. Saat cambuk panjang seperti naga mendekat, Zilin segera memanggil artefak leluhur tingkat tertinggi, Palu Leluhur. Dia dengan cepat menyimpulkan dauwil yang kuat. Seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung yang mengjulang tinggi. Palu itu memecahkan lapisan bayangan cambuk dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan pria feminin. Keduanya adalah ahli alam dewa kosong setengah langkah dan kekuatan tempur mereka hampir sama. Namun, fondasi Zilin jauh lebih kuat daripada fondasi pria feminin. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Zilin telah berada di atas angin dan secara bertahap menekan serangan pria feminin itu. Saat Zilin dan pria feminin terlibat dalam pertarungan sengit, iblis perang melancarkan serangan telapak tangan ke udara. Jejak telapak tangan yang menakutkan langsung mengunci keempat ahli keluarga Gong Yang, menghancurkan serangan mereka dan menghancurkan mereka menjadi roti daging, membunuh mereka di tempat. Zilin, jangan buang waktu. Akhir ini dengan cepat. Ye Chen Feng menekankan suaranya ke telinga Zilin dan mendesaknya. Lubang hitam spasial. Pupil mata Zilin mengecil saat dia menggunakan kartu asnya. Dia memobilisasi energi spasial yang kuat untuk membentuk lubang hitam spasial dan menelan seluruh pria feminin. Perubahan tingkat ketujuh aturan tata ruang. Pria feminin itu tidak menyangka Zilin memiliki pemahaman mendalam tentang aturan tata ruang. Dia mengubah langkahnya dengan tegas dan menyerang lubang hitam spasial, tidak memberinya kesempatan untuk menelannya. Penghancuran spasial. Ketika pria feminin dengan paksa membuka lubang hitam tata ruang, Zilin menggunakan perubahan tingkat kedelapan aturan tata ruang untuk melancarkan serangan fatal pada pria feminin. Di bawah serangan kekuatan penghancuran spasial, pertahanan tubuh pria feminin itu langsung hancur. Seluruh tubuhnya menjadi berantakan. Palu leluhur, hancurkan. Ketika pria feminin itu terluka para oleh Zilin, seluruh tubuh Zilin menyatu dengan palu leluhur. Dia seperti gunung dewa yang telah jatuh ke dunia fana, menghantam tubuh pria feminin dengan keras. Ah! Setelah itu, teriakan melengking terdengar. Tubuh pria feminin itu dihancurkan oleh palu Zilin. Jiwanya tidak bisa lepas dan mati di tempat. Ayo pergi! Ayo masuk! Ye Chen Feng menggunakan pikirannya untuk mengambil barang-barang milik pria feminin itu. Dia memimpin iblis perang dan Zilin ke lorong di tengah. Tidak lama kemudian, empat dewa virtual tingkat rendah yang mengikuti mereka juga memilih jalan di tengah dan berjalan ke bagian terdalam makam. Saat mereka berjalan, persepsi jiwa Ye Chen Feng yang kuat menangkap suara pertempuran sengit dan jeritan menyakitkan di akhir lorong. Sepertinya kita masih pagi. Ye Chen Feng tersenyum dan tidak melambat. Dia memimpin iblis perang dan Zilin melewati lorong itu dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di bagian terdalam makam. Mereka melihat lusinan yang maha kuasa dari suku iblis bertarung sengit dengan tiga iblis-iblis berjubah naga emas gelap. Mata mereka cekung seolah sudah lama mati. Hem? Itu. Ye Chen Feng melirik ke sekeliling makam dan melihat tiga peti mati kuno terbuka. Salah satunya disegel di tengah makam. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng adalah pohon aneh di belakang makam. Tingginya lebih dari tiga meter dan memiliki kanopi yang rimbun. Batangnya berwarna hijau, merah, dan ungu, dan diselimuti segel. Ada delapan buah tiga warna di pohon yang tampak seperti hati. Mungkinkah ini buah penciptaan langit dan bumi yang legendaris? 2107. Ayo, kita memetik buah ciptaan duniawi. Meskipun ada kemungkinan besar harta karun di dalam peti mati kuno, Ye Chen Feng lebih tertarik pada buah ciptaan duniawi. Jika dia bisa memetik delapan buah ciptaan duniawi ini, dia bisa menggunakannya sebagai bahan utama untuk menyempurnakan pelet transformasi dewa. Beraninya kamu. Pohon dewa itu milik suku iblis kasarku, siapapun yang berani mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Seorang ahli suku iblis leluhur yang tinggi dan kokoh dengan otot yang meledak-ledak memperhatikan kelompok Ye Chen Feng terbang menuju pohon buah keberuntungan. Wajahnya tenggelam saat dia memanggil dua artefak leluhur bermutu tinggi untuk menyerang kelompok Ye Chen Feng. Merusak. Murid Ye Chen Feng menyusut ketika dua artefak leluhur bermutu tinggi mendekat. Dia dengan cepat meninju, dan cahaya tinju menakutkan yang mengandung kekuatan tak tertandingi menghancurkan dua artefak leluhur tingkat tinggi. Kemudian, suara robekan udara terdengar. Saat jiwa pedang dewa kekosongan terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng, ia merobek ruang yang kacau. Di bawah tatapan ngeri ahli suku iblis Brute, jiwa pedang dewa kekosongan membelah tubuh kokohnya menjadi dua bagian, menyebabkan darah muncrat dengan liar. Hindari jiwa pedang dewa. Ketika empat dewa tiruan yang lebih rendah melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar berhasil menyempurnakan roh pedang dewa tiruan yang sekuat alat dewa tiruan, ekspresi mereka berubah drastis, menjadi suram. Meskipun mereka berempat telah menerobos ke alam dewa kekosongan, mereka tidak memiliki artefak dewa kekosongan. Jiwa pedang dewa kekosongan adalah ancaman besar bagi mereka, dan ketidaknyamanan sekecil apapun dapat membahayakan mereka. Ayo bergandengan tangan dan bunuh ketiganya dulu. Mereka berempat berdiskusi melalui transmisi suara. Mereka pasti akan bergandengan tangan untuk membunuh kelompok tiga orang Ye Chen Feng terlebih dahulu sebelum menelan harta karun di sini. Setelah mengambil keputusan, empat ahli rilem dewa kekosongan tingkat rendah memanggil empat artefak leluhur tingkat tinggi dan menyerang kelompok Ye Chen Feng. Empat artefak leluhur tingkat tinggi menyerang pada saat yang sama, meletus dengan Dao Inten yang menerangi seluruh makam. Kekuatan mengerikan itu sepertinya ingin menembus dunia, membuat takut banyak ahli suku iblis hingga menghindar dengan panik. Iblis perang, Zilin, cepat hancurkan penghalang pohon buah penciptaan. Aku akan menghadapi empat dewa virtual tingkat rendah. Ye Chen Feng menginstruksikan melalui transmisi suara. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan meninju empat artefak leluhur kelas atas dengan tinjunya, melepaskan kekuatan lebih dari 15 triliun jin. Boom-boom-boom. Empat ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Ye Chen Feng meninju empat kali berturut-turut, menghancurkan serangan empat artefak leluhur tertinggi dan menjatuhkannya kembali. Apa? Empat dewa virtual tingkat rendah sangat terkejut ketika mereka melihat Ye Chen Feng menggunakan tinjunya untuk melawan empat senjata leluhur tingkat tertinggi. Domein Iblis. Terkejut, mereka berempat secara bersamaan mengaktifkan domain iblis mereka yang kuat, langsung menyelimuti Ye Chen Feng. Mereka ingin meminjam kekuatan domain mereka untuk membunuh Ye Chen Feng. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Domain kekuasaan yang menghancurkan bumi melonjak. Ye Chen Feng memanggil puluhan ribu pedang ilahi yang tak terkalahkan, menghancurkan domain kekuatan dan menyerang empat domain iblis yang tumpang tindih. Ledakan. Di bawah serangan sepuluh ribu pedang leluhur Ye Chen Feng, empat wilayah iblis besar diledakan secara paksa. Empat dewa virtual tingkat rendah mendapat serangan balasan, mengeluarkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Empat dewa virtual tingkat rendah tidak percaya bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng begitu menakutkan sehingga dia telah menghancurkan empat domain iblis dalam satu gerakan. Keterampilan melahap langit iblis. Meskipun mereka terluka, keempat dewa virtual tingkat rendah tidak mundur. Sebaliknya, mereka menyalakan domain iblis mereka yang kuat dan masing-masing memanggil empat lubang hitam yang melahap, menyelimuti Ye Chen Feng. Jadi, kamu dari iblis pemakan. Diserang oleh empat lubang hitam yang melahap, Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan ilahi di tubuhnya terkuras abis. Dia menebak identitas keempat orang itu. Itu benar. Jika kamu tidak ingin iblis pemakan membalas dendam kepadamu, sebaiknya kamu segera pergi. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh kami selamanya. Yang maha kuasa dari iblis pemakan, yang mengenakan jubah hitam dengan pola awan dan sepatu bot berskala naga dengan tato totem di dahinya, mengancam Lin Huang dengan dingin. Apakah iblis pemakan sangat kuat? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, mengapa aku merasa bahwa iblis pemakan akan segera dimusnahkan? Mendengar Ye Chen Feng mengutuk iblis pemakan di depan semua orang, empat dewa virtual tingkat rendah menjadi marah. Mereka mengaktifkan skill devoring langit iblis secara maksimal, membentuk dua kekuatan melahap yang menakutkan yang melahap kekuatan ilahi Ye Chen Feng dalam hirup pikuk. Mereka ingin menyedotnya hingga kering. Jiwa pedang dewa virtual, hancurkan. Ye Chen Feng mengendalikan chaos dharmanya untuk menekan kekuatan ilahi yang terkuras dari tubuhnya. Dia kemudian mengendalikan jiwa pedang dewa virtual untuk menyerang empat lubang hitam yang melahap. Terbaik. Di bawah serangan jiwa pedang dewa virtual, empat lubang hitam yang melahap terus pecah. Mereka tidak bisa mengancam Ye Chen Feng sama sekali. Ini sudah berakhir. Saat jiwa pedang dewa virtual menghancurkan empat lubang hitam yang melahap, Ye Chen Feng melakukan pukulan dewa transformasi 3000 dan menyerang empat dewa virtual tingkat rendah. Menghadapi pukulan ilahi yang seperti hujan meteor yang menghancurkan ruang angkasa, empat dewa virtual tingkat rendah merasakan bahaya dan secara naluriah ingin menghindar. Masih waktu. Namun, saat mereka menghindar, mereka tiba-tiba merasa waktu telah berhenti. Tubuh mereka membeku di udara oleh kekuatan waktu yang aneh. Sementara mereka berjuang sekuat tenaga, pukulan dewa 3000 transformasi menelan mereka. Itu terus menghancurkan kartu truf pertahanan yang terbang keluar dari tubuh mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Dalam sekejap mata, tubuh dua dewa virtual tingkat rendah yang berdiri di depan meledak dari pukulan dewa 3000 transformasi. Meskipun dua dewa virtual tingkat rendah yang tersisa berhasil menghindari serangan itu, tubuh mereka hampir hancur. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Penerbangan darah. Setelah mengalami betapa menakutkannya Ye Chen Feng, dua dewa virtual tingkat rendah ingin melarikan diri. Namun, saat mereka melarikan diri, mereka merasa waktu telah berhenti lagi. Tubuh mereka membeku di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Dua dewa virtual tingkat rendah tidak menyangka Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia tidak hanya mengkonsolidasikan jiwa pedang dewa virtual, tapi dia juga menguasai aturan waktu diam yang aneh. Mereka menjadi panik. Orang mati tidak perlu tahu siapa aku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Pancaran sinar pedang yang tajam berkedip-kedip masuk dan keluar dari pedang jarinya. Tidak, kami anggota suku iblis. Kami tidak bisa saling membunuh. Karena mereka tidak bisa bergerak, mereka berdua langsung menyebut suku iblis. Mereka memohon pada Ye Chen Feng untuk mengampuni nyawa mereka demi suku iblis. Suku iblis? Siapa bilang aku dari suku iblis? Ye Chen Feng menyeringai dingin ketika dia berbicara melalui transmisi suara. Segera setelah dia selesai berbicara, kilatan pedang itu berkedip-kedip masuk dan keluar dari pedang jarinya, menggambar tanda pedang panjang di udara. Mereka terbang menuju dua dewa virtual tingkat rendah dari Demon Devorers. Uff, uff. Pedang yang bersinar dari tubuh pedang tak terkalahkan menembus kepala mereka dengan mudah, menghancurkan jiwa mereka dan membunuh mereka di tempat. Pada saat itu, Demon Tempur dan Zilin menggunakan kemampuan kuat mereka untuk secara paksa menghancurkan perisai pembatas di sekitar pohon takdir. Mereka menggali pohon takdir dengan paksa. Menyaksikan Ye Chen Feng membunuh empat dewa virtual tingkat rendah, yang maha kuasa dari suku iblis sangat ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang berani memprovokasi Ye Chen Feng dan dua lainnya. Mereka menyaksikan Ye Chen Feng mencabut pohon takdir dan menyimpannya di cermin alam semesta. Aku ingin tahu apa yang ada di peti mati kuno itu. Setelah mendapatkan pohon takdir yang berharga, Ye Chen Feng melihat peti mati kuno yang ditempatkan di tengah makam. Itu diselimuti oleh perisai pembatas yang kuat. Mengaum. 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 Melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya berjalan menuju peti mati kuno, tiga orang barbar iblis dengan kemampuan menakutkan meraum dengan ganas dan menyerang mereka. Astaga! Sebelum tiga dewa virtual setengah langkah barbar bisa mendekat, jiwa pedang dewa virtual menebas mereka di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Pedang itu menembus tubuh mereka dan menghancurkan sumber energi mereka, membunuh mereka seketika. Tersesat jika kamu tidak ingin mati. Aku akan membunuh siapapun yang tinggal di sini. Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian. Sebaliknya, dia melirik para ahli ras iblis barbar dan memperingatkan mereka dengan dingin, jangan khawatir. 2.108. Membuka. Setelah memerintahkan para ahli ras iblis untuk mundur, Ye Chen Feng datang ke sisi peti mati kuno. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia merobek batasan peti mati kuno dan mengangkat tutup peti mati yang beratnya beberapa miliar jin. Tidak baik. Saat tutup peti mati dibuka, indra tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi bahaya. Cahaya iblis yang sangat tajam terbang keluar dari peti mati kuno dan menyerang tubuh Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu meninggalkan luka dangkal di desolate bodi yang sebanding dengan artefak dewa kekosongan. Pada saat berikutnya, gelombang ki iblis menyembur keluar dari peti mati kuno. Ki iblis ini begitu kuat sehingga langsung mewarnai seluruh ruang menjadi hitam. Itu berubah menjadi berbagai wajah iblis yang berteriak pada Ye Chen Feng dan dua lainnya. Kaisar Iblis Surgawi, dia adalah salah satu dari empat tetua agung klan iblis surgawi, Kaisar Iblis Surgawi. Melihat pria jahat dalam armor pertempuran naga iblis hitam yang perlahan-lahan duduk, iblis pertempuran mengenalinya dengan sekali pandang. Dia adalah salah satu dari empat tetua agung klan iblis surgawi, mendiang Kaisar Iblis Surgawi dari alam dewa kekosongan. Namun, Kaisar Iblis Surgawi di depan mereka sudah mati. Ye Chen Feng dan dua lainnya menghadapi demonik Ba yang dimurnikan dari tubuh Kaisar Iblis Surgawi. N. Kalian berdua bukan dari ras iblisku. Mata Kaisar Iblis Surgawi yang mengalir dengan cahaya iblis menyapu Ye Chen Feng dan Xilin. Dia bisa merasakan warisan garis keturunan mereka saat dia berbicara dengan ganas. Terus, Anda hanyalah orang mati. Anda ingin melindungi harta karun di tubuh Anda. Meskipun Ba Iblis yang dimurnikan dari tubuh Kaisar Iblis Surgawi sangat menakutkan, itu tidak berbahaya bagi Ye Chen Feng. Selain itu, Ye Chen Feng bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat kuat tersegel di tubuh demonik Ba. Energi ini kemungkinan besar adalah harta karun yang telah dijaga oleh demonik Ba selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh Cahaya Iblis yang keluar dari mata Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba menjadi tajam. Dia meraung dan memegang pedang naga iblis. Dia memadamkan cahaya pedang yang seperti air terjun Surgawi menuju Ye Chen Feng. Darah Primordial, Bakar Ye Chen Feng langsung menyulut darah primordialnya di hadapan cahaya pedang air terjun Surgawi. Dia menghancurkan cahaya pedang air terjun Surgawi dengan satu pukulan dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Kaisar Iblis Surgawi. Iblis Perang, Zilin, cepat periksa. Lihat apakah ada harta karun lain di sini. Saat mereka bertarung, Ye Chen Feng mengirim pesan ke Iblis Perang dan Zilin. Baiklah. Perang Iblis, Zilin mengangguk. Dia terus memecahkan pilar naga melingkar satu demi satu, mencari harta karun lainnya. Domen Iblis. Setelah pertempuran sengit, Kaisar Iblis Surgawi tidak bisa lagi menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Dia segera membuka domen setan Surgawi, berharap menggunakan kekuatan domen tersebut untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Saya tidak menyangka Anda telah menguasai kekuatan sebuah domen. Ye Chen Feng terkejut ketika diserang oleh wilayah Iblis Surgawi. Namun, setelah membakar darah primordialnya, kekuatan tubuh fisiknya mendekati 250 triliun jin. Dia mengabaikan serangan Celestial Demonik Domain dan merobek kekuatan domen tersebut, terus menyerang Celestial Demonik Monark. Dia mengirim Kaisar Iblis Surgawi terbang lagi dan lagi, memperparah luka-lukanya. Seni ekstrim delapan setan Surgawi. Karena domen Iblis Surgawi tidak dapat menahan Ye Chen Feng, Kaisar Iblis Surgawi menggunakan jurus pamungkasnya. Dalam sekejap, delapan hantu Iblis Surgawi muncul dan menyegel ruang di sekitar Ye Chen Feng. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan warisan klan Iblis Surgawi untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Chen Feng. Domen kekacauan. Menghadapi delapan seni ekstrim setan Surgawi Kaisar Iblis Surgawi, Ye Chen Feng langsung membuka domen kekacauan dan menyelubungi delapan hantu setan Surgawi. Saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat, begitu pula kekuatan domen kekacauan. Menghadapi serangan lima puluh triliun jin chaos domen, delapan hantu Iblis Surgawi hancur bahkan sebelum mereka bisa mencapai Ye Chen Feng. Mati. Setelah menghancurkan delapan seni ekstrim Iblis Surgawi, Ye Chen Feng menggabungkan domen kekacauan ke dalam tubuhnya dan meledakkan kekacauan abadi, menyerang Kaisar Iblis Surgawi dan menghancurkan tubuhnya. Energi macam apa ini? Ketika tubuh Kaisar Iblis Surgawi hancur, Ye Chen Feng menemukan bola energi tersegel di tubuhnya. Ketika dia membuka segelnya, energi ilahi yang kuat menyebar. Sum-sum ilahi surga misterius, sepertinya ini adalah sum-sum ilahi surga misterius yang legendaris. Zilin, yang baru saja memperoleh giyok ilahi dari pilar batu naga melingkar, merasakan fluktuasi energi ilahi yang kuat dan segera terbang. Ketika dia melihat energi emas gelap, kental, seperti tulang di tangan Ye Chen Feng, dia terkejut. Sum-sum ilahi surga yang misterius Ye Chen Feng telah mendengar tentang sum-sum ilahi surga misterius dan mengetahui bahwa sum-sum ilahi surga misterius adalah energi yang telah dipelihara oleh energi asal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nilai setiap tetes tidak dapat diukur. Dan bola besar dari sum-sum ilahi surga misterius mungkin bisa ditukar dengan senjata keberuntungan ilahi. Buah keberuntungan dapat dimurnikan menjadi pil pengubah dewa, dan sum-sum ilahi surga misterius ini seharusnya mampu menyempurnakan pil perebutan surga. Ye Chen Feng tidak menyangka akan mendapatkan panen seperti itu di dunia iblis. Dia segera memanggil botol giyok hangat yang sangat berharga dan menyimpan sum-sum ilahi surga misterius di dalamnya. Retakan. Ketika sum-sum ilahi surga misterius memasuki botol giyok hangat, botol tersebut tidak dapat menahan beban sum-sum ilahi surga misterius dan tiba-tiba pecah. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengendalikan cermin kosmos dan menyegel sum-sum ilahi surga misterius di dalamnya. Huh, mungkin aku seharusnya tidak membiarkan orang-orang itu pergi. Ye Chen Feng tidak menyangka harta karun di reruntuhan iblis surgawi begitu berharga. Dia menyesal membiarkan para ahli ras iblis pergi dengan harta karun di peti mati kuno. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini dan melanjutkan ke gunung setan seribu. Sang. Setelah menjara harta lainnya di makam, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia segera pergi bersama iblis perang dan Zilin, terbang langsung menuju gunung seribu sang iblis. Sekitar tujuh hari kemudian, kelompok Ye Chen Feng terbang ke wilayah ras iblis yang memangsa. Dari jauh, mereka melihat gunung iblis yang tampak seperti tembok surga menembus awan, menutupi jutaan mil. Di kaki gunung setan seribu sang yang mengjulang tinggi dan mengjulang hingga ke awan, terdapat sebuah kota yang sangat besar dan ramai. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, kelompok Ye Chen Feng memutuskan untuk beristirahat malam di kota. Keesokan paginya, mereka akan memasuki gunung setan seribu sang dan menyerbu ke dalam perlombaan setan pemakan. Ah, banyak sekali jepit rambut dan jepit rambut yang indah. Tunggu aku, aku akan membeli beberapa. Berjalan di jalanan kota seribu setan yang ramai, Zilin melihat sebuah kios yang penuh dengan jepit rambut, jepit rambut, dan aksesoris lainnya. Matanya langsung berbinar. Zilin, apakah kamu lupa seperti apa penampilanmu? Kamu sudah tua sekarang. Orang tua tidak membutuhkan jepit rambut dan jepit rambut. Ye Chen Feng sedikit terdiam. Huff, memangnya kenapa kalau aku sudah tua? Aku sudah tua dengan hati gadis muda. Aku bersedia. Zilin memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Dia datang ke warung, dan di bawah tatapan heran pemilik warung, dia memilih jepit rambut dan jepit rambut yang dia suka. Tidak, tidak, aku mohon, lepaskan aku. Aku masih muda. Sementara Ye Chen Feng dan iblis perang menunggu tanpa daya, jeritan sedih memasuki telinga Ye Chen Feng. Melalui suara itu, Ye Chen Feng melihat seorang wanita muda dan cantik dengan pakaian compang kemping dan rambut acak-acakan. Dia menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Dia lumpuh di tanah, meronta dan berteriak pada saat yang bersamaan. Mother of Asteriskar, ini adalah keberuntunganmu karena Tuan Muda Gong yang menyukaimu. Seorang pria jangkung dan tegap mengutuk, jika kamu tidak patuh, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membantai seluruh keluargamu sekarang? Bangun dan ikut kami. Jika Anda melayani Tuan Muda Gong yang dengan baik, akan ada manfaatnya bagi Anda. Kalau kamu tidak melayaninya dengan baik, hef, keluargamu akan bertemu lagi di Yellow Springs. Gong Yang Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa keluarga Gong Yang adalah keluarga di kota seribu setan. Berpikir tentang harta karun di tiga peti mati kuno di makam klan Iblis Surgawi, dia memutuskan untuk melihat keluarga Gong Yang. Di bawah ancaman pria jangkung dan tegap, wanita tersebut merasa putus asa dan takut. Akhirnya, dia menerima takdirnya dan merangkak dari tanah. Seperti mayat berjalan, dia mengikuti pria jangkung dan tegap itu ke rumah keluarga Gong Yang. 2109 Bersikaplah cerdas saat kamu masuk nanti. Jika kamu membuat guru tidak bahagia, berhati-hatilah dengan kehidupan keluargamu. Seorang ahli kekar dengan rambut tebal memperingatkannya dengan dingin ketika mereka tiba di rumah besar keluarga Gong Yang yang dijaga ketat dan diselimuti oleh perisai pembatas yang kuat. Aku, aku tahu. Meskipun wanita itu telah meramalkan nasibnya, dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Untuk melindungi kehidupan keluarganya, dia hanya bisa membiarkan guru Gong yang melakukan apapun yang dia inginkan. Saat dia memikirkannya, dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tampak menyedihkan. Kenapa kamu menangis? Ayahmu belum meninggal. Kalau kamu terus menangis, jangan salahkan aku karena telah mematahkan leher ayahmu. Pria kekar itu memperingatkannya dengan keras. Desir. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, pancaran pedang tajam muncul entah dari mana dan memotong lehernya. Sejumlah besar darah berceceran. Ah! Melihat pria kekar yang dipenggal itu, wanita muda itu menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak. Baiklah, gadis kecil. Larilah demi hidupmu. Serahkan keluarga Gong yang pada kami. Zilin memberi wanita muda itu sebotol pil ramuan. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangannya, dia mengirim wanita muda itu beberapa mil jauhnya. Ye Chen Feng melumpuhkan beberapa ahli keluarga Gong yang dengan serangan telapak tangan dan menghancurkan perisai pembatas yang menyelimuti rumah keluarga Gong yang. Dia kemudian membawa iblis perang dan Zilin ke rumah keluarga Gong yang yang kacau. Beraninya kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke rumah keluarga Gong yang? Melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya yang menerobos masuk ke dalam mansion, beberapa ahli keluarga Gong yang muncul di halaman depan dan mengepung mereka bertiga. Saya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Itu kamu. Tiba-tiba terdengar suara panik. Beberapa ahli yang baru saja kembali ke rumah keluarga Gong yang mengenali Ye Chen Feng dan dua lainnya. Tetua kelima, siapa mereka? Kepala keluarga setengah langkah menuju alam Dewa Kosong, yang mengenakan jubah hitam dengan pola tengkorak di atasnya, melirik Ye Chen Feng dan dua lainnya dan bertanya dengan dingin. Dia kurus dan memiliki janggut di sekitar mulutnya. Ada tato setan di dahinya. Mereka, merekalah yang membunuh empat iblis pemakan Dewa Kosong. Tetua kelima Gong yang berkata dengan ketakutan. Itu mereka. Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, patriar keluarga Gong yang tidak takut. Dia percaya bahwa dengan bantuan tanah leluhur yang kuat dari keluarga Gong yang, mereka dapat mengatasi masalah apapun. Selain itu, ada penatua agung-agung yang baru saja menerobos ke Dewa Virtual tingkat menengah. Beraninya kamu membunuh Dewa Virtual dari klan iblis pemakan. Kamu pasti bosan hidup. Kepala keluarga Gong yang menegur mereka dengan tegas. Jangan mengatakan banyak hal yang tidak berguna. Serahkan harta yang kamu peroleh dari reruntuhan iblis surgawi. Jangan buang waktu. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Kamu pikir aku akan menyerahkannya hanya karena kamu bilang begitu. Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin klan Jiumo? Kepala klan Gong yang mendengus dingin. Bahkan jika sembilan Dewa Iblis ada di sini, aku masih berani mengatakan itu. Ye Chen Feng mendapat dukungan dari Dewa Naga Purba. Bahkan jika sembilan Dewa Iblis datang, mereka tidak akan menjadi ancaman. Cheng Feng, mereka hanya sekumpulan sampah. Tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong. Karena mereka tidak mau menyerahkannya, bunuh saja mereka semua. Zilin, yang sangat kejam, berkata. Benar, keluarga sekecil itu tidak perlu ada. Meskipun keluarga Gong yang adalah keluarga besar di kota seribu iblis, mereka tidak berarti di mata iblis perang. Baiklah, aku serahkan padamu. Kata Ye Chen Feng dengan tangan di belakang punggungnya. Membunuh. Wajah Zilin menjadi gelap. Returning Ancestral Hammer muncul di tangannya. Dia menghancurkannya, menghancurkan ruangan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ketiga sosok perkasa klangga yang menjadi pasta daging. Mereka sangat mati. Dong, dong, dong. Saat Zilin bergerak, suara bel yang memekakan telinga berbunyi di seluruh rumah keluarga Gong yang. Sejumlah besar ahli keluarga Gong yang bergegas ke halaman depan dan menutup ruangan. Diagram susunan besar perlahan muncul di udara dan menyelimuti seluruh ruangan. Kekuatan garis darah leluhur, gabung. Ruang itu tertutup rapat. Kepala keluarga Gong yang langsung bergabung dengan kekuatan garis darah leluhur dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya menjadi dewa virtual tingkat rendah. Dia kemudian memanggil harta karun keluarga Gong yang, pedang kepala naga yang merupakan senjata dewa virtual semu, dan menebas Zilin dan iblis perang. Pedang kepala naga membangkitkan kekuatan ratusan miliar pon saat menebasnya. Iblis perang mengayunkan tombaknya yang menggemparkan untuk menghadapi serangan itu. Dong. Kedua senjata ilahi itu saling bertabrakan dan membentuk kekuatan pantulan yang kuat. Setelah menerima serangan dari Wardemon, pedang kepala naga segera diguncang. Tanda dewa yang muncul di tombak itu dengan paksa mematahkan bilah pedang kepala naga. Virtual. Senjata dewa virtual. Merasakan kekuatan tombak yang menggetarkan surga, kepala keluarga Gong yang terkejut. Dia tidak menyangka iblis perang memiliki senjata dewa virtual yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Saat dia terkejut, iblis perang memegang tombak yang mengguncang surga dan menghancurkannya seperti gunung yang mengjulang tinggi. Bayangan tombak menakutkan itu menembus langit dan mengunci kepala keluarga Gong yang, memaksanya menggunakan pedang kepala naga untuk bertahan. Engah. Kepala keluarga Gong yang merasakan tubuhnya gemetar ketika sejumlah besar darah muncrat tak terkendali. Dia terus mundur. Tetua agung, selamatkan aku. Kepala keluarga Gong yang tidak menyangka kekuatan tempur iblis perang begitu menakutkan. Bahkan dengan bantuan kekuatan garis darah leluhur, dia tidak bisa melawannya. Dia langsung berteriak minta tolong. Saat dia meminta bantuan, awan kabut darah terus bermunculan di kediaman keluarga Gong yang. Di bawah serangan berdarah Zilin, para ahli dari keluarga Gong yang terus menerus kehilangan nyawa. Seluruh kediaman keluarga Gong yang menjadi seperti neraka. Berhenti. Ketika keluarga Gong yang dibantai oleh Zilin dan iblis perang, suara gemuruh terdengar. Tetua agung keluarga Gong yang, yang baru saja menerobos ke alam dewa virtual tingkat menengah, muncul. Dia bergabung dengan kekuatan garis darah leluhur yang kuat dan melancarkan serangan fatal ke Zilin. Waktu berhenti. Melihat serangan petir mengerikan yang melanda Zilin, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di samping Zilin dan menghentikan waktu. Dia menghentikan serangan fatal Grand Elder Gong yang di udara. Apa? Mata tetua agung Gong yang terbelalak tak percaya ketika dia melihat serangan fatal yang dilancarkannya terhenti. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dan melancarkan pukulan ke dadanya. Dengan sebuah pukulan, ruang di depan Grand Elder Gong yang langsung hancur. Sinar tinju yang menakutkan dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi membombardir tubuh tetua agung Gong yang dan membuatnya terbang. Saat tubuhnya terlempar, aliran waktu di sekitarnya berhenti lagi. Lalu, Ye Chen Feng mengambil langkah di udara. Jejak kaki jumbo, yang dipenuhi dengan kekuatan miliaran kilogram, menginjak tubuh tetua agung Gong yang, menyebabkan dia terjatuh dari udara ke tanah. Sejumlah besar darah muncrat dari tubuhnya. Tetua agung. Kepala keluarga Gong yang tidak menyangka bahwa kepercayaan terbesarnya, penatua agung dewa virtual tingkat menengah, bukanlah tandingan Ye Chen Feng. Dia menjadi panik. Saat perhatiannya teralihkan, Iblis Perang terus-menerus menggunakan kekuatan ilahi yang diwarisi klan Iblis Perang untuk menyerang kepala keluarga Gong yang. Dia terluka parah dan terlempar ratusan meter jauhnya. Kamu, siapa kamu? Dendam apa yang kamu miliki dengan keluarga Gong yang? Grand Elder Gong yang bertanya dengan keras, hatinya gemetar menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Pergilah ke neraka dan pikirkan sendiri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menghentikan waktu di sekitar Grand Elder Gong yang sekali lagi. Dia memanggil jiwa pedang dewa virtual dan melancarkan serangkaian serangan fatal ke arahnya. 2110. Tiga buah Iblis Empyrean Ye Chen Feng telah memperoleh tiga buah Iblis Empyrean setelah membunuh tetua agung klan Gayang. Dia telah memperoleh buah dari reruntuhan klan Empyrean Demon. Ye Chen Feng telah mendapatkan banyak hal baik lainnya dari klan Gayang selain dari buah Iblis Empyrean. Klan Gayang telah mengambil paksa barang-barang ini selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Ayo pergi ke klan Iblis Pemakan. Ye Chen Feng sama sekali tidak merasa kasihan karena telah menghancurkan klan Gayang. Menurutnya, klan Gana seperti itu seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Zilin, buah Iblis Empyrean ini untukmu. Iblis Perang, keduanya untukmu. Buah Iblis Empyrean tidak berguna bagi Ye Chen Feng, tapi mereka sangat berguna bagi Zilin dan Iblis Perang. Ia tidak pelit dan langsung memberikannya kepada mereka berdua. Sementara kota Seribu Setan berada dalam kekacauan, Ye Chen Feng dan dua lainnya dengan cepat terbang ke Gunung Setan Seribu Kaki. Mengandalkan kekuatan absolut mereka, mereka terus melewati batasan Gunung Setan Seribu Kaki dan terbang menuju tanah leluhur klan pemakan setan yang dibangun di kedalaman Gunung Setan Seribu Kaki. Pembatasan di Gunung Setan Seribu Zhang dilanggar satu demi satu, mengkhawatirkan ras setan pemakan. Banyak penguasa ras Iblis pelahap menunggangi binatang Iblis yang kuat dan muncul di Gunung Iblis Seribu Zhang untuk menghentikan Ye Chen Feng dan Jiang Chen. Membunuh Ye Chen Feng dan dua lainnya tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi Yang Maha Kuasa dari suku Iblis Pemakan. Mereka melepaskan gerakan pembunuh mereka yang paling kuat dan terus-menerus membunuh Yang Maha Kuasa dari suku Iblis Pemakan dan tunggangan binatang Iblis mereka. Mengaum! 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 Saat Ye Chen Feng dan dua lainnya dibantai, auman harimau yang memekakkan telinga terdengar. Seorang lelaki tua bungkuk mengenakan jubah hitam muncul. Matanya bersinar dengan cahaya Iblis saat dia menunggangi seekor harimau Iblis yang panjangnya hampir 10 meter. Ia ditutupi bulu hitam dan ada tulisan, Raja didahinya. Dia memblokir Ye Chen Feng dan dua lainnya. Orang tua itu mengendarai harimau Iblis sambil menatap dingin ke arah Ye Chen Feng dan dua lainnya. Dia menanyai mereka dengan dingin, Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke wilayah Klan Iblis Pemakan dan membunuh bangsaku? Kami bisa datang kapanpun kami mau. Apakah kami memerlukan izin Anda? Zilin menjawab dengan sikap sombong. Huh, sepertinya banyak orang yang lupa betapa menakutkannya kita setelah menghilangnya Klan Iblis Pemakan selama lebih dari seratus ribu tahun. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas pelan dan berkata dengan niat membunuh. Tetua ke-sepuluh, bunuh mereka. Para ahli Devoring Demon memandang Ye Chen Feng dan dua lainnya dengan galak saat mereka berbicara serempak. Baiklah, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu membunuh anggota Klan Pemakan Iblisku, kamu harus mati. Klan Iblis Bungkup Tetua ke-sepuluh tiba-tiba. Klan Iblis Bungkup dari Klan Iblis Bungkup dari Tetua ke-sepuluh tiba-tiba. Tetua ke-sepuluh yang perkasa. Beritahu mereka kekuatan Iblis Pemakan. Itu hanya Dewa Virtual Tingkat Rendah. Apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Meskipun Dewa Kosong adalah eksistensi puncak di dunia Dewa Kekosongan dan memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan alam bawah, saat Ye Chen Feng menerobos ke alam Dewa Kosong Tengah, Dewa Kosong Bawah tidak berbeda dengan anak-anak sebelum dia. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan waktu dalam radius satu kilometer di sekitarnya membeku. Orang Tua Bungkup, yang dipenuhi energi, juga membeku di tempat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyimpulkan empat wawasan daoyang agung dan menggabungkannya dengan kekuatan 15 triliun kek untuk membentuk tangan besar yang menutupi langit dan menutupi matahari. Ia mengembangkan niat membunuh yang tiada taranya saat ia jatuh seperti gunung dewa ke arah lelaki Tua Bungkup yang tidak bisa bergerak dan memiliki ekspresi muram. Ledakan. Tanah di bawah kaki lelaki Bungkup itu langsung runtuh. Tubuh Bungkupnya dihancurkan menjadi daging cincang oleh tangan Ye Chen Feng yang menutupi langit. Jiwanya juga hancur, dan dia mati di tempat. Mendekut. Melihat lelaki Tua Bungkup, yang merupakan dewa virtual tingkat rendah, dibunuh oleh Ye Chen Feng, suku pemakan iblis, yang telah berteriak-teriak sebelumnya, merasa takut. Terengah-engah dan tegukan air liur terdengar di ruang sunyi. Hehehe, bukankah tadi kalian berteriak? Kenapa kamu tidak berteriak lagi? Zilin tertawa dengan jijik. Ayo, ayo, berteriaklah beberapa kali untukku. Siapapun yang berteriak lebih baik dan suasana hatiku sedang bagus, mungkin aku akan mengampuni nyawanya. Ayo pergi. Melihat kekuatan mengerikan Ye Chen Feng, suku pemakan iblis tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka ingin melarikan diri kembali ke suku pemakan iblis untuk melaporkan berita tersebut. Tiba-tiba, suku pemakan iblis membeku. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melawan, mereka tidak dapat memecahkan ruang beku tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan Ye Chen Feng semakin dekat. Garis-garis cahaya pedang yang tajam terjalin dan membunuh mereka satu per satu. Setelah membunuh yang maha kuasa dari suku pemakan iblis yang menghalanginya, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka dan terus terbang lebih jauh ke gunung iblis bersama Zilin dan iblis perang. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya tiba di bagian terdalam gunung iblis, mereka tiba-tiba merasakan ruang bergetar hebat. Serangga beracun yang menutupi langit terbang ke arah mereka. Namun, Ye Chen Feng mengeksekusi kekuatan waktu untuk menghentikan serangga di udara dan mereka tidak bisa bergerak. Penghancuran ruang Saat Zilin mengeksekusi kekuatan penghancur ruang, serangga-serangga yang membeku di udara mati satu demi satu. Mereka sama sekali tidak dapat mempengaruhi Ye Chen Feng dan dua lainnya. Segera, Ye Chen Feng dan dua lainnya tiba di bagian terdalam gunung iblis. Di luar tanah leluhur suku pemakan iblis, mereka dihadang oleh segel yang kuat. Di langit di atas segel, ada peta formasi yang sangat besar. Melalui aura yang bocor dari peta formasi, Ye Chen Feng bisa merasakan bahwa peta formasi terhubung ke tanah leluhur suku pemakan iblis. Kekuatannya sebanding dengan senjata dewa kekosongan. Tunggu aku di sini. Aku akan menghancurkan peta formasi ini. Meskipun peta formasi di depan mereka sangat kuat, Ye Chen Feng, yang memiliki tubuh desolation, tidak takut. Dia terbang ke dalam kehampaan dan mendekati peta formasi besar yang mengalir dengan rune misterius. Gemuruh. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, peta formasi tiba-tiba mengamuk. Rune ofensif yang kuat muncul dari peta formasi dan melepaskan raungan menggelegar yang meledak ke arah Ye Chen Feng. Zona Kehancuran. Ribuan rune ofensif menyerang. Ye Chen Feng langsung membuka zona desolation. Meminjam kekuatan zone, dia terus-menerus menghancurkan rune ofensif yang menyerangnya. Tinju kehancuran, hancurkan. Sejumlah besar rune ofensif dihancurkan oleh desolation zone. Ye Chen Feng segera bergabung dengan kekuatan zona desolation. Kekuatannya langsung melebihi kekuatan seratus triliun jin. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berubah. Dengan kekuatan destruktif yang menyerupai auman naga dan auman harimau, Tinju menakutkan itu mendarat di formasi besar. Ini menciptakan lubang besar dalam formasi yang telah menyatu dengan kekuatan formasi leluhur, menghancurkan beberapa ribu batu fondasi. Dia melayangkan pukulan ke formasi besar itu, dan kekuatan besar itu menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat, membuat khawatir seluruh klan iblis pemakan. Kuat, kekuatan tempur Cheng Feng saat ini terlalu menakutkan. Menyaksikan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, Zilin dan iblis perang tercengang. Mereka merasa bahwa bahkan jika mereka memberikan segalanya, mereka tidak akan mampu menahan desolation fish milik Ye Chen Feng. Setelah pukulan pertama, Ye Chen Feng bergabung dengan desolation zone dan melancarkan tiga pukulan lagi. Cahaya tinju yang menakutkan menghancurkan segalanya, termasuk peta formasi dan segel yang menyelimuti suku pemakan iblis. Ayo pergi, ayo masuk. Terima kasih telah menonton!